Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya Kedatangan Udah dari kemarin ya sebenernya Ini ingin belajar disini dan Ini udah mulai hari ini Mulai belajar dan langsung Ini langsung cara merangkainya ya Untuk cara kesiknya nanti Ini kan udah Mas Agus ya namanya, Mas Agus Jibril namanya Ini dulunya preman Cuman sekarang juga udah tobat Di sini apa ya, di channel Toyo TV ini banyak Menumbuhkan Berbagai ilmu Dari yang susah Mencari kerjaan, susah Ini bisa melihat Proses-proses Pembuatan atau segala macam nanti Bisa untuk dijadikan Sebagai Pekerjaan ya, pekerjaan sehari-hari Nah ini kebetulan beliau ini Sebenernya Pemain seni dulunya, karena seni Ini rada bangkrut ya, PPKM COVID Ini rada gak ada tanggapan atau gak ada ini Jadi terpaksa Melihat Toyo TV Nah setelah melihat Toyo TV Lalu kemudian pengen belajar Dan ini untuk hari ini Langsung cara ngerakitnya ya Cara ngerakitnya Kalau untuk cara kesik, cara apa segala macam Nah tadi udah, kemarin udah ngebur-ngebur Nah sekarang Karena ini ada Yang rakitan yang mau dirakit Sekalian kita buat konten Dan sekalian insya Allah nanti bermanfaat tuh Anda yang selalu mengikuti Toyo TV Bisa nanti yang belum bisa Belum lihat video yang belum rakit Bisa Untuk sementara bisa lihat Di video kali ini Oke, lupa ya Ini sebelumnya ini copy Ini copy adalah kunci ya Nomor 1 ya Ini tadi udah habis 12 Nah udah habis 12 Nah sekarang udah gabi Mau yang ke 3 ini Sebenernya Udah habis berapa ya Banyak nggak keitungan Sambil ngopi Sambil inspirasi ya Nanti jeningan bisa ikuti Detailnya Cuman karena ini Nanti kalau detail Biasanya sehari nggak selesai Kita ambil inti-intinya aja Yang jelas Kita yang langsung aja Kita yang jelas Utuhkan adalah Kalau misalkan jeningan beli di Toyo TV Atau di mana aja Yang belum dirangkai Bisa melihat video ini ya Dengan cara Pokoknya kalau sudah ada kayak gini Nah ini namanya tebokan ya Ini tebokan Nah yang biasa nantinya Untuk yang paling bawah Nah ini berat ya Terus ada ring Ada ring badan Ring badan ini juga Ya penting semuanya Terus ada ring atas Terus ada tayun Nah Yang nggak lupa ini Perujinya Nah ini ya Perujinya Langsung aja kita Ke proses perakitan ya Kita buka Oh ngelinteng dulu ya Ngelinteng dulu boleh 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 Kita mulai kita pinggirkan Rokoknya dan kopinya Kita persiapkan ini rujinya Nah rujinya kalau masih bongkongan kayak gini kan masih nekuknya kayak gini Berarti kita Yang diluruskan yang sebelah sini Yang pendek ya Yang pendek ini diluruskan Hmm gitu Nah gitu Diluruskan lah semua Dengan meluruskan dulu aja Gini Jadi Bukan yang itu Nah Nih Tapi gini tuh Yang sini Yang sini Nah gitu Begitu Oke Oke Teruskan gitu Tak pasang mulai dari Nah aku tak pasang sih Eh lulus nur apa Aku ngerti Tak pasang sih mau Nanti 10-10 ya Cara ininya jaraknya 10-10 Ini rada Masih Bakoh Masih Bakoh itu masih kencang Aduh Aduh 10-10 Nah gini ya Hmm Gini Ini posisi ini Usahakan ke A setengah A setengah Berarti gini Kalau disini ya Kesana Kesana Gini ya Terus ini lagi Kita pasang pokoknya Eh 10-10 ya Ininya Hitungan 10 lubang Masukin dulu 10 lubang Masukin dulu Gitu Gini Fungsinya Fungsinya biar nanti Seimbang Biar seimbang Antara Antara Nanti Nyetel Nyetelnya Seimbang Biar Nggak pusing Kalau ini terus Menceng Kalau misalnya Satu-satunya Nggak bareng Yuk susah Nanti pas nyetelnya Nanti susah Nyetelnya Ini biar 10-10 Dihitung 1, 2, 3, 4 Sampai 10 ya Dengan nanti Ngetung 1 sampai 10 Ini Kalau saya Sudah saya Hitung Hitung Dari dalam hati Saya Sudah apa Ini Gini ya 10-10 Pokoknya yang Ditekuk Yang sebelah sini Gini aja Nah gitu Ya ini Jentar ya Rappopo Pelan-pelan Takut-pelan Gini Floro Pelu Papat Limong Nah Gini pokoknya Ngetung Limong Pindu Kan 10 Gitu Ini masih Seret-seret Ya Ini nanti Repot Nggak Ini pas Nyetel Ini harusnya Dikasih Kelilin Ini Setelah 55 Nah Tepat Ngingan 5 lagi Sini 2 Dapat Malam Dilepas Nah 10 Nah Itu Nah Pokoknya 10 Nah Itu Nah Murut Murut Kadeh Serot Ya Serot Anak Belum terbiasa Ya Harusnya Pakai tang Coba tangnya Disitu Ini Sambil Membelajari Ya Membelajari Tepat Sebelah Sana Aku Juga 2 Gambar Menurut Semoga Segitulah Ini Juga Sama Kita Luruskin Lurusin Ya Gitu Oh Inilah Patah Jangan Dari Yang Gitu Oh tapi kalau ini lagi naikin-naikin aku tak masang geng juga menengah toko sambil nunggu memang rada susah kalau buatnya susah makanya kalau rada mahal ya wajar karena memang buatnya itu susah oke setelah 10-10 ini sudah 10-10 ya ini udah 10-10 setelah 10-10 kita pasang yang atas dulu yang atas dulu kayak gini ya kayak gini ini posisi yang miring ke bawah masanya yang miring ke bawah kita juga hitung 10-10 10-10 jadi kita hitung 10-10 gini misalkan ini 10 ini misalkan kita pasang dulu satu-satu aja buat patokan ya buat patokan gini nanti dengan lihat dulu nggak papa besok kalau pas udah bau oh kayak gitu ngakit sendiri nanti salah ini berarti tidak papa uang kita di beli nah ini ngitung 10 12345678 belakang 10-10 kita ini juga pasang 10 kalau bisa jangan dibantu dulu karena ini buat contoh nanti kalau disana kan kalau yang beli sendirinya beli sendiri punya asangnya malah kalau di hai 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 susah gini ya the king salah the king jadi apa ya dok 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 karena begitu kita ngitung lagi sepuluh lagi 12345678 belakang 10-10 pokoknya sampai kepasang semua sepuluh Oh tuh ini nggak ada Hai uh 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 Oh ini terlalu deket enggak mau dia jauh kangen jauh kangen ya didekatin lagi tapi nggak papa kita hitung 10 10 pokoknya pokoknya kita ngitung 10 10 10 10 dulu yang enggak 10 tinggalin dulu oke oke pokoknya 10 10 ini ada sempit masalahnya berburanya nih pres sebenarnya enggak harus dipegangin karena nanti kalau yang beli dia sendiri masanya yang beli sendiri masanya repot nanti kalau itu dicontoh itu yang pasang dua saya yang enggak enak ini putar lagi kita pasang lagi yang ini 10 ngitungnya ya jadi pokoknya sepuluh-sepuluh gitu Oh boleh lebih mengudahkan dikasih tanda kalau dimudahkan dihitung sendiri nanti dihitung sendiri 10 dicoret 10 dicoret nanti setelah jadi enak ini kalau masih awal memang gini rada susah tuh memang seret sih emang seret tuh seret ya seret itu seret itu dini kekuatan ini kalau lodo lukro kurungannya jelek 1234510 ya gitu loh 10 gitu seret gitu kalau sudah ada penuh enak 10 1234567 nah 10 ya itu yang itu nggak ke-10 nggak apa-apa penduduk jatuh teringan satu-satuh ke-10 kalau di Malaysia enggak tahu bahasa dosok ini terus ini juga 10 ya ini biar jelas banget jangan di-skip kalau di-skip nanti jadi dengan telap lihat nggak bisa ya Nah ini kan sudah 10-10-10 nah sudah 10 ya sudah rada lumayan bentuk ya nah ini rada di sini biar ada tapi tinggal nambahin tengahnya kalau tengahnya yang di situ juga 4 nanti biar ini masuk ke sana kalau kalau hitungannya ganjil nggak masuk harus keluar terhadap luar dulu nantikan dipotong setengah-setengah gitu hitungnya yang hitungnya genep lah pokoknya kalau enggak empat ya enam tapi empat aja dulu luar rosi-rosi kalau susah pake tang ya kita pake tang nah setelah itu kita memang ini yang penuhnya betul-betul pake tangan-pake tangan sudah iya langsung kripo waktu atasnya juga langsung boleh langsung boleh nanti juga boleh pokoknya gitu nah begitu pokoknya pokoknya ini langsung tembus ke tengah kalau misalkan pas genep-genep-genep gitu ya gitu ya Oke terus sampai penuh empat-empat ini sampai sana kalau sudah empat-empat nanti tengahnya empat ini jadi berarti bener-bener pasti tembus ke tengah antara yang enggak enggak tembus dengan tembus ini tembus dari sebelum kalau kita ambil 1234 teman sini 1234 5 6 jangan itu 25 berarti ini misalnya kalau mau ngasih lagi ini sebelah sini cuman biar ratanya kan ini aja tinggal dulu tinggal empat situ empat-empat gitu ya oke pasang gimana gitu pasangnya nah ini pintunya ya pintunya yang kayak gini yang kayak gini dipasang diantara samping bolongan yang gede-gede lubang-lubang itu bolongan yang gede-gede terus kita pasang di tengah-tengahnya ini nah di tengah sini yang sini juga di cincin nomor berapa ini ini nomor ya dari atas 123 terus langsung ke bawah ini bisa langsung kepasang gitu ya ada bolongan gede-gede itu nanti ini buat pintu masuk turun naik turunnya tang minta tanggung yang kecil ini buat masang pintunya dulu Hai dulu langsung kita pasang segini pakai gini Hai ini ya yang ini juga sama begitu kalau sudah masuk di dalam kita ini masalahnya seret berkurangnya kurang kalau lebih jelek nah gitu ya kita samain aja nah itu yang misalnya nekuk eh lurus rapopo nih ini misalnya lurus ini juga rapopo ini kok balik balik deh nih kurang nah setelah itu kita pasang yang tengah-tengah ini ya diantara yang ini ya misalkan mau ini tetap dua dua gitu dua dua terus sama sini dua tengah ini jadi gede-gede 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 ini kalau misalkan ya kalau misalkan ini ini kan ketemu pada rapat semua bingung nanti ininya apa mau tengahnya ini susah mau ke sini ini potong dulu nggak papa yang jelas ini jangan sampai terlalu masuk banget kita ratakan dulu nah kita hitung-hitung sedikit lah yang keluar nanti buat biar kalau misalkan ini kalau yang keluar banget kita masukin kalau yang belum masuk kita keluarin dikit ini pasti ada gajel ini nanti ada selat berapa senti gitu ya ada tanggung pokoknya ini kita masukin yang 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 terlalu keluar kita masukin terus yang dalam kita yang kurang keluar kita udah gitu Nah gitu setelah itu kita potong yang sebelah sini dulu biar nggak ini nggak repot ini mengganggu kan repot tak potong aja gitu terserah mau potongnya model gimana terserah Hai pokoknya sangat pendek-pendek nanti kalau pendek-pendek bingung gitu Hai itu oke oke ya awas jadi misalkan udah dipasang mau dipotong lagi yang belas intinya segini taruh potong boleh nah segini ya jadi nanti ini jarak yang sini yang sini ini segini kita motongnya segini aja nanti kan bisa sudah disetel maju-mundur masih ada tanggemnya Oke sekarang coba masukin yang yang dua-dua yang yang dua-dua tadi kalau misalkan ini nanti penuh lagi potong lagi gitu udah saya pasang semua tinggal kurang satu-satu ya jadi saya tinggalin satu ini yang enggak tembus nanti yang enggak tembus ini yang kita potong setengah-setengah saya gini nanti kalau sudah sudah dimasukin semua baru ada dipotong segini ini lalu kemudian dikasih tanggem ya kasih tanggem diukur lalu dipasang sebelumnya kalau mau dipasang ini tidak ada diratakan dulu baru diukur sekarang kita pasang yang duduk mirada serba pasang yang kurang satu-satu ini yang kurang satu-satu ini ya misalkan yang yang ini masalah kopi ya yang kurang satu-satu ini kelihatan ya nanti saya dekat-dekat pokoknya kayak gini jadi ngepasin aja ruci yang belum dipasang kita pasang nyampe habis nyampe habis setelah habis baru kita masuk-masukin sini gitu ya mau ini dulu boleh misalkan ini sudah ini kita dipasang tinggal yang yang atas ini ya yang atas sini makanya kalau udah jadi kayak gini kan masukinnya kayak gini enak kayak gini langsung ini tarik keluar langsung tarik dikepaskan nah nah gini gitu itu pasang bawahnya dulu tapi kalau misalkan sampai sini dan kita ukur ya agar potong-potong-potong-potong dulu setelah dipotong belum diukur rapi banget baru kita pasang tanggemnya dulu begitu masang tanggem bro ini tinggal masang yang di atasnya ini nah ini kayak gini ya tuh tuh bentar kalau setelah ini kita nyetel yang ini yang ini kan mungkin ada yang belum rata ada yang sudah rata nanti kita setel setelnya tinggal naik turunnya ini gitu kalau misalkan ini tinggi nah kalau misalkan ini tinggi berarti kita potong yang sini yang yang kita urutkan ya kalau misalkan ini tinggi nah kita potong yang sebelah sini ini dikatasin dicabut Oh ini belum masuk ya kalau misalkan tinggi ya kita potong aja yang yang sini tadi kita potong sedikit lalu kita masukkan lagi ini saya rasa itu video kali ini mudah-mudahan bisa membantu anda terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih